Kita wali informasi pertama, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung tegaskan calon persorangan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati minimal harus memiliki dukungan sebanyak 172.589 suara atau 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pemilih tetap terakhir. Selain itu, jumlah suara dukungan pun harus tersebar di 50% lebih wilayah Kabupaten Bandung atau minimal di 16 kecawatan. Tahapan pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari jalur perorangan mulai diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung. Sebagai syarat ketentuan untuk calon perorangan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, KPU menegaskan minimal harus memiliki dukungan sebanyak 172.589 suara atau 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT terakhir. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursam Syi pada acara sosialisasi calon perorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Bandung. Menurutnya, untuk mengkonfirmasi bentuk dukungan tersebut, KPU meminta syarat administrasi berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan mengisi formulir dukungan. Terima kasih teman-teman media yang selamat. Hari ini KPU Kabupaten Bandung mengundang teman-teman media dalam rangka mensosialisasikan tahapan ya terkait bakal calon perorangan. Hari ini kami menyampaikan ke teman-teman bahwa mulai tanggal 5 sampai 7 itu ada pengumuman untuk bakal calon perorangan. Nanti tanggal 8 sampai 13 ya sampai 13 itu ada tahapan penyerahan penyerahan atau penyerahan dari mereka penyerahan dukungan. Yang setelah saya sampaikan tadi bahwa dukungan itu berjumlah 172.589 dukungan yang tersebar di 16 kecamatan. Dirinya mengimbuhkan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi dan KPU Kabupaten serta kota mulai tanggal 5 hingga 7 Mei 2024 akan menerima pembukaan untuk masuk ke dalam tahapan bakal calon perseorangan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV